Terima kasih. Untuk pelaksanaan yang lebih optimal, perseroan tengah mempersiapkan infrastruktur manajemen dan data emisi sebagai alat untuk menghitung, memantau emisi gas rumah kaca perseroan. Keberhasilan BNI dalam mempertahankan rating A dari MSCI merupakan salah satu bukti komitmen BNI untuk terus meningkatkan implementasi ISJ dalam seluruh aspek operasional bank. Selanjutnya, rupiah tahunan BNI menyetujui perubahan pengurus, rupiah tahunan menyetujui perberhentian dengan hormat Bapak Susianto selaku Komisaris BNI, dan juga menyetujui mengangkat Bapak Yusuf Permanah sebagai Komisaris. Beliau saat ini menjabat sebagai Pala Protokol Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan juga rupiah tahunan menyetujui perberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Bapak Askolani sebagai Komisaris BNI. rupiah tahunan juga menyetujui perberhentian dengan hormat Ibu Adi Sulis Tiawati sebagai Wakil Direktur Utama, juga mengalihkan penugasan Bapak Putra Mawayu Setiawan sebagai Wakil Direktur Utama BNI, yang sebelumnya Direktur Retail Banking BNI. Dan ada pengalian tugas juga Ibu Korina Lela Karnelis dari Direktur Retail Banking, menjadi Direktur Retail Banking dari sebelumnya Direktur Digital and Integrated Transaction Banking. Selain itu, rupiah juga mengangkat Bapak Hussein Paolo Kartajumana selaku Direktur Digital and Integrated Banking, Transaction Banking, yang sebelumnya beliau adalah SCVP Corporate Development and Transformation BNI. Juga memberhentikan, rupiah memberhentikan dengan hormat Bapak Silvano Winston Rumantir sebagai Direktur Wholesale and International Banking, dan mengangkat Bapak Agung Prabowo sebagai Direktur Pengganti atau Direktur Wholesale and International Banking, yang sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas. Rupiah juga memberhentikan dengan hormat Bapak Iqbal, Muhammad Iqbal, dan menyetujui mengangkat Bapak Muda di Air Lambang sebagai Direktur Institusional Banking BNI. Sekarang ini beliau adalah menjabat Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja. Rupiah juga memberhentikan dengan hormat Bapak Sis Apik Wijayanto selaku Direktur Enterprise dan Komersial Banking dan menyetujui mengangkat Imade Sukajaya selaku Direktur Enterprise dan Komersial Banking BNI yang sekarang ini menjabat SCVP Remedial and Recovery BNI. Sehingga berdasarkan keputusan Rupiah tahun ini Dewan Komisaris menjadi Komisaris Utama Pak Prajoto, Wakil Komisaris Utama Pak Pahala Nugrah Mansuri, Komisaris Independen Bapak Asmawisam, Komisaris Independen Sigit Widiawan, Komisaris Independen Septian Haryoseto, Komisaris Independen Imam Sugema, Komisaris Independen Erwin Rianto Selamat, Komisaris Askolani, Komisaris Fadlan Rubis, Komisaris Muhammad Yusuf Permana, Komisaris Robertus Bilitea. Dan sesudahan pengurus atau direksi perusahaan menjadi Direktur Utama Roy Ketumilar, Wakil Direktur Utama Putrama Wayu Setiawan, Direktur Hoseal dan International Banking Bapak Agung Prabowo, Direktur Digital and Integrated Transaction Banking Husein Paolo Kartajumena, Direktur Enterprise and Commercial Banking Imade Sukajaya, Direktur Institusional Banking Munadi Herlambang, Direktur Finance Novita Widya Anggreni, Direktur Human Capital dan Compliance Muharom, Direktur Network and Services Moroni Fenir, Direktur Retail Banking Korina Lela Karnalis, Direktur Risk Management David Pilsada, Direktur Teknologi and Operation Toto Prasetyo. Dengan ada keputusan pemegang saham ini, diharapkan BNI menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan punya kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, kami kembalikan ke Pak Oki untuk melanjutkan sesi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Royke yang telah menyampaikan paparan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 BNI. Selanjutnya, sesi kedua adalah sesi tanya-jawab dengan rekan-rekan media. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang telah menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan telah kami rangkum dan nanti akan dijawab secara langsung oleh Bapak-Ibu Direksi. Kita mulai dengan pertanyaan pertama yang disampaikan Aditya dari Jakarta Post untuk Ibu Novita. Pertanyaannya adalah, restrukturisasi kredit COVID-19 akan berakhir di bulan Maret. Akankah ada kenaikan NPL setelah itu terlepas dari adanya pencadangan atau ada dampak lainnya? Kepada Ibu Novita, kami persilahkan. Terima kasih Aditya atas pertanyaannya. Dalam pandangan kami, berakhirnya relaksasi COVID-19 ini dampaknya akan minimal terhadap kualitas aset di BNI. Karena sebagian besar nasabah tersebut memang sudah mampu melakukan pembayaran kewajiban dengan tingkat suku bunga komersial. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang resilient di sekisaran 5 persen. Ini juga akan membantu pemulihan nasabah restru di masa-masa yang akan datang. Total kredit yang kami restrukturisasi dengan stimulus COVID-19 ini juga terus mengalami penurunan yang signifikan. Hingga Desember 2023, ini tersisa Rp27 triliun atau hanya sekitar 3,9 persen dari total kredit BNI. Sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2020 yang saat itu mencapai 18,6 persen dari seluruh total kredit. Perbaikan pada portfolio restrukturisasi COVID-19 ini berasal dari seluruh segmen dan juga berbagai sektor industri. Memang kami masih terus mengkaji apakah secara berkala ya kajiannya, kondisi dan juga prospek debitur dalam portfolio restrukturisasi COVID-19 untuk memulihkan usahanya dan berpotensi atau tidaknya kembali ke kolektibilitas normal. Dari review terakhir kami, potensi untuk debitur dikeluarkan dari klasifikasi ini juga masih tinggi, yaitu debitur yang sudah melakukan pembayaran tanpa tunggakan dan juga yang telah membayar pada tingkat suguh bunga yang komersial. Sehingga kami menilai bahwa mereka berada pada resiko rendah hingga menengah. Secara paralel kami juga terus konservatif dalam hal pencadangan dan saat ini telah membentuk sebesar 42 persen dari total kredit restru COVID. Oleh karena itu kami optimis dampak negatif atas berakhirnya program stimulus COVID ini dapat kami minimalkan. Dengan rencana pencabutan restrukturisasi stimulus COVID ini diproyeksikan juga tidak terdapat peningkatan NPL, sehingga rasio NPL juga akan kami jaga, kami proyeksikan membaik dari tahun 2023 dengan guidance di bawah level 2 persen. Demikian, semoga menjawab. Terima kasih Ibu Novita. Kami lanjutkan pertanyaan kedua berasal dari Fathia dari Bloomberg, kembali ditujukan untuk Ibu Novita. Pertanyaannya adalah, dengan naiknya dividen payout ratio dari tahun lalu, apakah BNI sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap ekspansi ke depan? Adakah rencana eksternal funding seperti bonds atau divestasi saham anak-anak perusahaan yang akan menambah fresh money perusahaan dalam mendanai ekspansi? Kepada Ibu Novita, kami persilahkan. Terima kasih Fathia atas pertanyaannya. Terima kasih Fathia atas pertanyaan. Totalnya adalah Rp10,45 triliun. Apabila dilakukan per lembar sahamnya, ini jumlahnya Rp280,5. Ini meningkat 43 persen. Usulan untuk meningkatkan pembagian dividen tersebut juga telah kami pertimbangkan secara proporsional, baik itu kepentingan internal bank. Ini terutama terkait dengan kecukupan permodalan untuk melakukan ekspansi bisnis dan juga investasi digital dan juga mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham atau investor untuk mendapatkan imbal hasil investasi yang optimal. Rasio kecukupan modal BNI hingga Desember 2023 ini sudah mencapai 22 persen, jauh di atas ketentuan minimum regulator yang sebesar 13,8 persen. Perseroan juga memiliki profitabilitas yang baik dengan ROE sebesar 15,2 persen. Dengan outlook pertumbuhan bisnis yang positif sebagai hasil dari strategi pertumbuhan yang prudent dan juga berkualitas, maka laba akan terus meningkat sehingga penguatan modal ini juga akan tetap terus terjadi secara organik. BNI juga tetap dapat memenuhi kebutuhannya untuk investasi IT dan juga sistem digital yang memang sedang kami gencarkan. Serta kami juga memiliki rencana untuk mendukung perkembangan bisnis perusahaan anak. Untuk saat ini memang kami belum memiliki rencana aksi korporasi yang spesifik terkait dengan alternatif pemenuhan likuiditas 2024. Kami optimis dengan kemampuan perseroan dalam menghimpun simpanan masyarakat sebagai sumber utama likuiditas. Dan tentunya ini juga didukung oleh brand image yang kuat, deposit franchise termasuk jaringan cabang, ATM, agen 46, serta channel digital kami yaitu BNI Mobile Banking dan juga BNI Direct ini dapat menjadi sumber penguatan kasa yang juga berbasis transaksi ke depan. Di saat yang sama kami juga akan terus mengamati kondisi pasar yang tetap dinamis dan juga kami akan beradaptasi terhadap perubahan yang ada termasuk juga yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas industri perbankan. Demikian semoga menjawab. Terima kasih Ibu Novita. Kami lanjutkan dengan pertanyaan ketiga yang berasal dari SEVA-nya dari CNBC ditujukan untuk Bapak Putrama. Pertanyaannya bagaimana update pengembangan Super FBNI? Apakah Super FBNI? digantikan Muhammad Iqbal, lalu Silvano Winston Rumantir mengundurkan diri dan digantikan oleh Agung Prabowo selaku dirut BNI Sekuritas. Lalu juga ada Sis Apik Wijayanto yang disebut-sebut juga diganti. Namun belum diketahui secara pasti siapakah penggantinya. Dan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirio Atmojo juga belum merespon terkait pesan singkat yang dikirimkan oleh rekan-rekan media terkait dengan informasi yang saat ini sedang beredar. Terima kasih telah menonton!